Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Arel Al-Faisa, NIM 077. Saya Muhammad Irshad, NIM 80. Saya Coyirin Wahyining Tias, NIM 82. Saya Anissa Nurhasanah, NIM terakhir 091. Saya Dila Islami Salasabila, NIM 102. Saya Muhammad Ibahirda, NIM terakhir 104. Saya Karen Skalputra, NIM 108. Jadi, di kelompok 4 ini membahas tentang konsep dari aras ekonomi. Jadi, pada aras ekonomi sendiri terdiri atas satu, kerusakan ekonomi atau economic damage. Dua, ambang ekonomi atau economic threshold. Tiga, aras luka ekonomi atau economic injury. Empat, aras keseimbangan umum. Jadi, pada kelompok 4 ini akan fokus kepada yang nomor 2, yaitu tentang ambang ekonomi atau economic threshold. Ambang ekonomi. Ambang ekonomi atau economic threshold artinya adalah suatu aras tingkat kepadatan populasi hama atau intensitas serangan hama yang membenarkan dimulanya penggunaan pesticida untuk pengendalian hama. Tujuan penggunaan pesticida adalah menurunkan populasi hama sampai di bawah AE agar dapat dikendalikan secara alami oleh kompleks musuh alami sehingga populasi hama tetap berkisar sekitar arah keseimbangan umum. Terdapat tiga parameter yang mempengaruhi dari ambang ekonomi. Parameter yang pertama yaitu biaya pengendalian. Satuannya merupakan rupiah per ruasan lahan. Parameter yang kedua yalah harga komoniti dengan satuan rupiah per jumlah berat. Yang ketiga yalah kehilangan hasil per unit kepadatan serangga di mana rumus AE itu sendiri merupakan BP per HK dikali dengan KH. Selanjutnya, teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman. Yang pertama, pengalaman populasi alami. Petak nantinya akan diamati perkembangan populasi hama tertentu serta besaran luka yang mengakibatkan kerusakan. Setelah diamati, maka akan diperoleh data pada setiap petaknya. Berihal besaran angka kehilangan hasil. Garis regresi dapat diperoleh dari dua variabel tersebut. Teknik yang kedua yaitu modifikasi populasi alami. Metode ini dilakukan jika populasi hamas pada sebuah petak lahan dinilai cukup tinggi. Petak nantinya akan disemprotkan insektisida selektif dengan perlakuan dosis yang berbeda sehingga akan diperoleh kepadatan populasi yang berbeda. Dari tiap petak akan diperoleh data hasil. Kemudian teknik yang tiga yaitu menggunakan populasi buatan. Metode ini melakukan perbanyakan hamas. Ketika sudah mencapai jumlah tertentu, akan diinvestasikan ke petak percobaan sesuai dengan aras populasi yang dituju. Lalu yang keempat, simulasi pelukan. Metode ini melakukan peniruan akan kondisi tanaman yang luka akibat serangan dari populasi hama. Yaitu dengan cara melakukan proses pelukaan pada tanaman. Nantinya akan diperoleh besaran tingkat luka dan kemudian dicari hubungannya dengan kehilangan hasil. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Terima kasih.